Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan memberikan pembahasan lengkap mengenai BRI Liga 1 Indonesia yang akan OTW ke E-Football 2022 Ih, ngeri, 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 ngeri Dan juga tentunya Open Sharing Channel akan membahas tentang kapan dan juga apa saja sih Yang akan terjadi ketika Liga Indonesia ini dimasukkan ke E-Football 2022 Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke, yang pertama teman-teman semua dikutip dari liputan 6.com Penantian panjang pecinta game dan sepak bola di Indonesia akan segera berakhir Klub-klub lokal peserta Liga 1 ini kemungkinan akan bisa nongol di game E-Football nih teman-teman semua Dan juga tentunya teman-teman semua pihak Konami atau E-Football teman-teman semua Sudah melakukan pembicaraan kepada klub-klub BRI Liga 1 Supaya bisa muncul di game resmi di E-Football teman-teman semua Kemudian pertanyaannya kira-kira kapan sih Liga 1 Indonesia akan muncul di E-Football Di sini teman-teman semua berkaca pada pembicaraan dengan Konami Putra Direktur E-Fail atau yang diberikan mandat oleh PSSI dan juga Liga Indonesia Untuk menyelenggarakan kompetisi virtual teman-teman semua Dia itu cukup optimis bahwa klub lokal Indonesia itu bisa nongol di E-Football 2023 Atau di penghujung E-Football 2022 teman-teman semua Karena tentunya teman-teman semua ada kendara administratif dari berbagai pihak Dan harusnya sih sebenarnya tahun ini Cuma Konami meminta teman-teman semua untuk membuktikan market game besar di Indonesia Dan dia bilang kurang satu surat lagi untuk bisa menggolkan semuanya Atau menyelesaikan semuanya Tapi menurut Open Sharing Channel teman-teman semua Kemungkinan besar sih nanti keluarnya itu akan di E-Football 2023 Karena tentunya teman-teman semua dengan klub-klub Liga 1 Bisa masuk ke E-Football 2023 Otomatis harus ada penyesuaian budget sponsor teman-teman semua Otomatis biaya sponsornya kan lebih mahal Karena di musim 2023 nanti teman-teman semua Sponsor yang ada di baju logo tim kesayangan kamu Itu gak hanya muncul di TV Tapi itu juga akan muncul di E-Football 2023 Ih ngeri 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 Dan juga tentunya teman-teman semua E-Fail dan PSSI sudah menegaskan bahwa Ini sekitar 60%-an sudah beres Kurang 40% lagi teman-teman semua Untuk mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan teman-teman semua Ih ngeri 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 teman-teman semua Tapi kita harus kawal terus ini teman-teman semua Karena yang 90% lagi aja bisa jadi gagal Terkait izin dan sebagainya Apalagi ini yang 60% Jadi kita tetap harus mengawal Dan juga tentunya mendukung game E-Football 2022 Supaya makin populer di Indonesia Supaya klub Liga 1 Indonesia bisa ditampilkan di E-Football 2023 nanti Selanjutnya teman-teman semua Pertanyaannya kira-kira fitur apa sih yang akan ditambahkan Ketika Liga 1 Indonesia ini bisa dimasukkan ke dalam E-Football Konsol ataupun mobile Nah yang pertama teman-teman semua itu akan ada model tim Liga 1 Teman-teman semua Jadi nanti ketika kamu sedang memilih tim Mencari model tim teman-teman semua Di sini nanti taruh misalkan ada BRI Liga 1 Kemudian di sini nanti akan ada model tim dari peserta-peserta BRI Liga 1 Indonesia Akan ada Persi Bandung, PSIS, Arema FC, Persebaya, Bali United dan juga Persija Jakarta Kemudian teman-teman semua yang kedua ini yang paling menarik teman-teman semua Tentunya akan ada kartu-kartu pemain dari BRI Liga 1 Indonesia teman-teman semua Contohnya misalkan di sini akan ada base player teman-teman semua Febri Hadriardi Kemudian akan ada fans choice Karena biasanya teman-teman semua Kalau kita lihat pemain-pemain Thailand Teman-teman semua kayaknya belum pernah keluar sih versi POTWnya Cuma biasanya di akhir-akhir musim itu ada fans choice teman-teman semua Atau base Liga 1 teman-teman semua Tapi ini biasanya di akhir-akhir musim Dan kartu pemainnya ya yang kayak gini Bukan POTW ataupun Club Selection Kemudian teman-teman semua akan ada juga kartu versi legend Seperti yang kita ketahui juga Di Thailand ada Senam Ruang teman-teman semua Legend dari negara Thailand teman-teman semua Jadi untuk pemain legendnya juga kemungkinan besar adalah Pemain-pemain legend yang mainnya di tim Nas Indonesia Kemudian untuk Iconic Moment juga akan dimunculkan teman-teman semua Cuma dengan tim-tim yang bekerja sama dengan Konami teman-teman semua Untuk Iconic Momentnya biasanya Konami bekerja sama dengan 2 atau 3 tim yang paling populer Di Liga tersebut teman-teman semua Nah kalau di sini kalau Open Sharing Channel lihat Ini adalah 5 tim yang paling populer yang paling banyak followernya teman-teman semua Jadi pasti Konami akan mempertimbangkan untuk bekerja sama secara eksklusif Dengan 1 atau 2 tim paling populer di Indonesia ini teman-teman semua Kalau taruh misalkan ke Persi Bandung Nanti kemungkinan besar akan ada Iconic Moment Hariono teman-teman semua Pastinya gaya permainannya perusak Ball winningnya 99 Ih ngeri 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 Piera pun lewat Piera berani nyelading disleding balik teman-teman semua Dan juga tentunya kalau misalkan kerja sama dengan Persija Berarti otomatis pastinya si Bambang Pamungkas pasti dikeluarin sama Konami versi Iconic Momentnya Kalau misalkan kerja sama dengan Persija secara eksklusif Setelah dimunculkannya Liga 1 di EFootball 2023 nanti Kemudian yang ketiga teman-teman semua akan ada juga Matchday Regional teman-teman semua Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mencari ekstra 100 koin teman-teman semua Biasanya kan harus menggunakan VPN Jepang Kemudian ada beberapa event kita harus menggunakan VPN Thailand Sawadi Cup Kalap-Kalap-Kalap teman-teman semua Sekarang teman-teman semua orang-orang Thailand orang-orang Jepang Itu harus menggunakan VPN Indonesia teman-teman semua Untuk mengakses event Matchday Regional BRI Liga 1 Dan tentunya akan ada Dan makin seru lagi teman-teman semua karena tentunya Matchday nya itu biasanya presa tim Ih ngeri 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 Kemudian teman-teman semua akan juga dimasukkan model tim negara Indonesia teman-teman semua Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kalau kita lihat di model tim Asia Oceania teman-teman semua itu gak ada Indonesia Tapi setelah nanti Konami bekerja sama dan memasukkan BRI Liga 1 di game e-footballnya teman-teman semua Maka negara Indonesia pun akan dimasukkan ke dalam model tim I ngeri 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 Dan juga secara otomatis teman-teman semua akan ada baju tim Nas Indonesia di game e-football nanti I ngeri 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 teman-teman semua pasti bakalan banyak banget sih teman-teman semua pengguna yang menggunakan model tim Indonesia Apalagi kalau nanti muncul di match day-match day negara teman-teman semua Karena tentunya menjelang di akhir-akhir musim kan ada presa tim negara Thailand nih teman-teman semua Jadi bukan tidak mungkin ketika Indonesia nanti dimasukkan ke dalam e-football nanti Maka kita juga bisa menggunakan presa tim Indonesia Tapi paling cuma sekali dua kali aja teman-teman semua Karena tentunya kalau dibandingkan dengan Brazil, Spanyol, Perancis teman-teman semua Pasti seimbang Asalkan pelatihnya Lord Arteta Personal ngeri 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 teman-teman semua Kemarin sama Leicester aja menang 2-0 di kandang Leicester anjay Memang Arteta ini kerasukan Pep Guardiola teman-teman semua Atau mungkin Pep Guardiola sedang bertukar dengan Arteta Karena tentunya kemarin Manciti malah kalah melawan Crystal Palace anjay Gila 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 Jadi sudah jelas dong pelatih terbaik dunia The Lord Arteta Percaya proses Nah pertanyaannya teman-teman semua Apakah semua fitur itu hanya akan ada di konsol Ataupun mobile juga kebagian Pastinya teman-teman semua mobile juga kebagian Karena tentunya untuk e-football ini teman-teman semua Engine-nya atau mesinnya teman-teman semua Itu adalah mesin yang sama Antara konsol dan juga tentunya mobile teman-teman semua Jadi ketika di konsol ada Maka sudah pasti di mobile juga ada Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumput di Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh